Intro Bertemu dengan iman Jadi pintar dan hebat Yuk belajar firman Tuhan Di program Sekolah Minggu Gembira Kayelika, hari ini kita mau bersama-sama mempelajari ajaran dalam kitab amsal Kayelika dan juga Dedik tau gak siapa nih yang menulis kitab amsal? Ah itu mah gampang Gampang Adik-adik juga pasti tau ya kan Raja Salomo Benar sekali Nah Raja Salomo dikenal sebagai Raja yang bagaimana? Dia adalah orang yang paling bijak Wah hebat sekali ya betul-betul Nah kalau misalnya nih apa yang terjadi dengan Raja Salomo Terjadi juga dengan Kayelika Tuhan datang dalam mimpi Kayelika lalu bilang Apapun yang kamu minta aku akan berikan kepadamu Nah Kayelika mau minta apa nih kira-kira? Aduh aku maunya banyak lagi Tunggu nyanggu Aku mau mobil baru, aku juga mau rumah Aku suka juga sama Barbie baru Setelah sekolah juga boleh Satu Satu Kalau misalnya cuma satu Apa? Ketetar yang takut lagi satu doang ya Lama nih adik-adik ya Kayaknya Tuhannya mah udah pergi dulu adik-adik Sudah tunggu Ah pendeta Michael mah Tuhan itu kan selalu akan menunggu kita Oh iya sih benar-benar Yaudah gini aja tunggu Kalau misalnya kebalikan nih sekarang pendeta Michael maunya minta apa? Wah Satu Kalau aku sih udah pasti meminta hikmat Hikmat? Hikmat Ya kalau Raja Salomo nih ya Minta hikmat supaya bisa memimpin rakyatnya dengan baik Kalau aku karena seorang pendeta maka aku ingin mencari hikmat supaya bisa mengajarkan firman Tuhan dengan baik Oh kalau begitu jadi keren nih adik-adik Oh aku tau sekarang aku udah tau aku mau minta apa Wah apa nih minta apa? Aku mau minta Tuhan selalu ada di sisiku dan bersamaku Wah aku rasa nih ya adik-adik ya Apa yang Kak Elika minta ini sesuatu yang lebih bijaksana daripada Raja Salomo Yang benar Kalau begitu yuk Kak Elika kita belajar bersama dengan teman-teman kita yuk Yuk Oke langsung kita pergi Langsung go Ajaran Bijak Amsal 13 ayat 14 Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Bu Guru Wah semangat sekali ya pagi ini untuk belajar Alkitab Kalau begitu kita langsung buka Alkitabnya ya Ayat yang akan kita pelajari hari ini adalah Amsal 13 ayat 14 Anton tolong dibaca ya Baik Bu Guru Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut Anak-anak menurut kalian siapa orang yang paling bijaksana? Orang yang bintar Karena orang yang bijaksana pasti mengetahui segalanya Menurutku orang yang bijaksana itu seperti kakek dan nenek Karena mereka lebih tua dan berapa pengalaman Jawaban yang bagus Namun Alkitab mengatakan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mencari Tuhan Meskipun ia masih muda dan tidak memiliki banyak pengetahuan Guru kalau begitu aku juga orang yang bijaksana dong Karena aku percaya dan mengikuti Tuhan Hmm berarti kalau aku mendapatkan nilai buruk di sekolah Tapi tetap beriman kepada Tuhan Apakah aku orang yang bijaksana Bu Guru? Wah kalian antusias sekali ya Nah jadi Allah adalah sumber hikmat Namun tidak semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Kemudian menjadi orang bijak Bahkan pada zamannya Yesus mengajarkan banyak hal melalui perumpamaan Dan ketika mendengar perumpamaan itu Hanya beberapa orang saja yang memahami dan menemukan kebenarannya Ah Guru Aku mau belajar dan memahami semua yang ada di Alkitab Itu adalah sesuatu yang sangat aku syukuri Benar sekali Ibu sangat bersyukur ketika kita mendengar firman dan menyadari maknanya Itu sama seperti menemukan harta yang terpendam di ladang Ah ibu jadi ingat satu kisah tentang petani yang menemukan harta terpendam Mau mendengarnya Mau Bu Guru Ayo ceritakan Baiklah Jadi pada suatu hari Suatu hari ada seorang petani yang hidup di sebuah desa Dia miskin namun bijaksana Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ayah Kamu kenapa bolak-balik dan begitu khawatir? Ah ibu Apa yang harus aku lakukan? Apa yang kamu pikirkan ayah? Tidak, tidak Bukan apa-apa Aku akan memberitahumu nanti Akanku beritahu ya Mau kemana? Ada apa dengan suamiku? Semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk padanya Suaminya telah pergi begitu lama Istrinya pun menunggu dengan sangat khawatir Sudah lama sekali Kenapa suamiku belum pulang? Kenapa? Kenapa tiba-tiba kamu menjual rumahmu? Aku Aku langsung pulang dari pasar setelah mendengar ini Apa yang kamu bicarakan? Tunggu Tarik nafas dulu Bicara dengan lebih tenang Jadi begini Tadi suamimu datang ke pasar dan berkata Bahwa dia telah menjual segala sesuatu miliknya Seperti sepeda motor Lemari es TV Dan rumah ini Berita itu sedang ramai di pasar Apa kamu tidak tahu? Ya ampun Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hah? Suamiku kenapa berbuat seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu Aku pulang Suamiku Apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Tetangga kita berkata Semua harta yang kita punya telah kamu jual Apakah itu benar? Apa yang kita lakukan sekarang? Jangan khawatir Aku telah menjualnya agar bisa membeli sebuah ladang Apa? Jual semuanya untuk sebuah ladang Beberapa waktu kemudian setelah petani berhasil membeli ladang Gimana istriku? Apakah harta kita yang dulu sebanding dengan ladang ini? Aku membuat keputusan yang benar bukan? Tentu saja suamiku Kamu sangat bijaksana Ternyata ada banyak harta terpendam di ladang ini Istriku Aku sangat senang ketika menemukan harta terpendam ini Yang terpikir olehku hanyalah segera menjual semua yang aku miliki Dan membeli ladang ini Sekarang kita memiliki harta yang lebih penting Kita tidak memerlukan apapun lagi Orang lain pasti mengatakan bahwa kamu sangat bodoh Karena sudah menjual rumah dan seluruh harta untuk membeli ladang Suamiku kamu adalah orang yang sangat bijak Dan sekarang kita telah mendapatkan harta yang lebih berharga Bagus ya Ternyata orang bijaksana adalah orang yang menemukan harta terpendam Yang gak dapat dilihat oleh dunia loh Betul sekali Mereka adalah orang-orang yang tidak mementingkan hal-hal yang ada di dunia Tetapi mengutamakan firman Tuhan dan kerajaan Allah Ya seperti dalam Amsal yang kita baca hari ini Berbunyi begini Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan Sehingga orang terhindar dari jurat-jurat maut Aku pikir ya Maksud dari ayat ini adalah supaya tidak ada sesuatu pun di dunia ini Yang lebih berharga daripada kehidupan Betul sekali Kak Elika Dan dalam kitab Amsal ada juga loh ayat yang berbunyi seperti ini Belilah kebenaran Dan jangan menjualnya Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian Firman Tuhan ini berkata belilah kebenaran dan jangan dijual Ya jadi seperti dalam perumpamaan yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus Ada seorang petani yang menemukan kebenaran surga Lalu menjual segala miliknya untuk mendapatkan kebenaran itu Yang digambarkan sebagai harta terpendam di ladang Hmm nih aku jadi pengen banget nih ya lebih banyak baca, lebih banyak mendengarkan firman Tuhan Adik-adik juga ya mulai dari sekarang kita jadi tahu dengan melakukan seperti itu Aku akan memperoleh harta yang banyak dan besar Betul sekali Kak Elika Jadi daripada aku merindukan uang yang banyak, rumah besar, barbie baru, tersekolah baru Aku lebih pengen merindukan harta yang Tuhan berikan kepadaku Itu ide yang sangat baik dan aku berharap kita semua mau membaca, mendengarkan, mempelajari firman Tuhan dengan tekun Serta menemukan harta terpendam itu bersama-sama ya Iya, iya, iya aku pengen banget deh ayo kita bersama-sama menjadi orang yang bijak Seperti petani yang menjual seluruh harta duniawinya untuk membeli harta kebenaran Betul sekali, karena itu Kak Elika dan juga adik-adik yuk kita bersama-sama menjadi orang bijak